Baik kita beralih ke informasi lain pemirsa, Palang Merah Indonesia, Kabupaten Jumper mendirikan posko untuk donor darah di depan Masjid Jami Al-Baitul Amin di jantung kota Jumper. Hal tersebut untuk memastikan pemenuhan stok darah aman selama bulan Ramadan. Untuk memudahkan pendonor dalam melakukan kegiatan donor darah sukarela, PMI Kabupaten Jumper setiap hari membuka posko donor darah di depan Masjid Jami Al-Baitul Amin Jumper. Selain untuk memudahkan warga dalam melakukan donor, Giat kali ini juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok darah di saat bulan Ramadan agar bisa tetap mencukupi dan aman. Menurut petugas PMI, untuk kebutuhan darah tertinggi di Jumper sampai saat ini ialah jenis darah O. Namun sejauh ini permintaan tersebut dapat terpenuhi. Dari data PMI Jumper untuk stok darah saat Ramadan dipastikan masih aman. Alhamdulillah sampai hari ini sudah aman masih anis. Itu kira-kira bisa memenuhi sampai kapan? Sampai lebaran bisa dapat? Sampai setelah lebaran insya Allah. Kebutuhan darah paling tinggi golongannya mana? Golongan darah paling tinggi. Iya, kebutuhan. Golongan. Lalu mbak, untuk posko donor dalam sendiri ini selama Ramadan bisa 6.000 pulang liter per malam? 6.000 pulang liter atau kantong? Kantong. Kalau kantongnya kurang lebih 35 sampai 4.000 pulang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jumper. Jumper. Tunas Lisa selamat. Jumper. ился ya. Jumper.